Dia sangat penasaran terhadap token abadi. Akan tetapi, dia tidak mengetahui situasi sebenarnya dari kota abadi. Kali ini, Lin Suan bersiap untuk bertanya pada Dewa Fana. Namun, Dewa Fana menggelengkan kepalanya. Tidak baik bagimu untuk tahu terlalu banyak sekarang. Saat kau mencapai alam tertentu, kau akan tahu dengan sendirinya. Seperti ini lagi. Lin Suan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kemudian, Dewa Fana menatap Lin Suan dan berkata, Si kecil, bisakah kau memberiku rahasia kekuatan abadi? Agar Lin Suan tidak khawatir, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyerang Lin Suan. Lin Suan berkata, Saya secara alami percaya pada senior. Dia menyerahkan sebuah gulungan, dan Dewa Fana tidak sabar untuk membacanya. Dia menyelidikinya dengan jiwanya dan menanamkan semua informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Namun, pada saat berikutnya, Dewa Fana terkejut. Apa, ternyata seperti ini? Apa yang tertulis di gulungan itu adalah proses Lin Suan memperoleh kekuatan abadi. Tidak ada yang disembunyikan. Dia bahkan memberi tahu Dewa Fana tentang perjalanannya ke Tanah Takdir. Namun, Dewa Fana tercengang. Ia membutuhkan Tanah Takdir untuk melawan surga dan mengubah takdirnya. Namun, Tanah Takdir sangatlah misterius. Sekalipun dia begitu kuat, dia tidak bisa memasuki Tanah Takdir. Lupakan saja, ini adalah kehendak surga. Dia tidak bisa memaksakannya. Dewa Fana tersenyum getir. Kondisi ini juga sangat bagus. Paling-paling, aku akan membatu. Terburu-buru menempuh jalan itu mungkin bukan hal yang sia-sia. Lin Suan terkejut. Bahkan Dewa Fana yang kuat pun perlu membatu. Terlebih lagi, dia harus mengambil inisiatif untuk menjadi membatu. Apa rahasia terjadinya pembatuan? Dia masih tidak tahu. Sebelumnya, ia telah bergabung dengan Immortal Hen untuk membatu tiga makhluk abadi daratan. Ketiga Dewa Tanah itu putus asa, seakan-akan dunia sedang kiamat. Akan tetapi, sikap Dewa Fana itu tidak benar. Tampaknya pembatuan juga memiliki rahasia. Dia tidak bisa lagi mendapatkan rahasia keabadian. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Sang Dewa Fana mendesah. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Kamu bisa meninggalkan tempat ini. Dia tidak berani membayangkan. Karena dia telah belajar dari Dewa Mimpi dan para Dewa Tanah lainnya bahwa para Dewa Tanah itu tidak bisa pergi. Menurutnya, Dewa Fana seharusnya sama saja. Dia seharusnya terperangkap di kota abadi. Namun, situasinya tidak seperti itu sama sekali. Dia sebenarnya bisa pergi dengan membalikkan tubuhnya. Benar, aku bisa pergi karena aku berada di atas Xi'an dan yang lainnya. Begitu mereka mengola empat unteki abadi atau api ilahi, mereka seharusnya bisa pergi. Memikirkan bahwa sesuatu seperti ini benar-benar terjadi. Lin Suan mengerutkan kening. Ini merepotkan. Bukankah itu berarti Tratai Hitam juga bisa pergi? Awalnya, dia pikir dia akan aman begitu dia meninggalkan kota abadi. Namun sekarang, mungkin tidak demikian. Saat dia meninggalkan kota abadi, dia akan kehilangan bantuan dari Dewa Fana dan api abadi. Kalau begitu, bukankah Tratai Hitam akan mampu menyerangnya? Saat itu dia sama sekali tidak mampu melawan. Tidak, dia harus memikirkan cara. Dia harus menahan Black Lotus. Jika tidak, dia akan dalam bahaya. Terlebih lagi, begitu Black Lotus kembali ke sisi lain, dia akan menjadi ancaman besar bagi alam Dewa. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak ada seorang pun di alam ilahi yang mampu menahan serangan Tratai Hitam. Sarenain baru saja pulih, dan Lin Zan baru saja menjadi Dewa Tanah. Kekuatan tempur kedua orang ini berada pada level yang sama dengan Yuxian Air. Lalu di level berapa Battle God berada, Lin Zan tidak terlalu yakin. Meskipun mereka semua adalah Dewa Tanah, Lin Zan menduga bahwa Dewa Pertempuran seharusnya lebih kuat dari Ziyan dan yang lainnya. Namun, Dewa Pertempuran tidak memiliki empat Untai Ki Abadi, jadi dia seharusnya tidak sekuat Tratai Hitam. Tentu saja, ini hanya tebakan Lin Zan. Mengenai hal spesifik, Lin Zan mungkin harus menanyakannya secara rincin saat dia kembali. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api yang ada di dekatnya. Lin Zan memikirkannya, dan tatapannya kembali tertuju pada Dewa Fana. Hanya pihak lain yang bisa melawan Tratai Hitam. Namun, apa yang bisa ia gunakan untuk bertukar dengan pihak lain? Mustahil bagi seorang ahli yang tak tertandingi seperti itu untuk membantunya tanpa syarat. Mata Lin Zan tiba-tiba berbinar. Benar sekali, Tanah Takdir. Aku masih punya satu kesempatan lagi untuk pergi ke Tanah Takdir. Oleh karena itu, Lin Zan membuat keputusan dalam hatinya. Senior, bagaimana kalau kita bekerja sama lagi? Kata Lin Zan. Dewa Fana menggelengkan kepalanya. Kerja sama. Untuk apa bekerja sama? Saya tidak tertarik lagi. Anak muda, sudah cukup. Jangan punya ide tentangku. Wajar saja jika Dewa Fana menolak. Lin Zan tidak terkejut. Ia melanjutkan, Dalam 300 tahun, aku akan pergi ke Tanah Takdir lagi. Meski aku tak bisa membawamu ke sana, dengan kekuatanmu, saat kekuatan Takdir terbuka, kau seharusnya bisa merasakan sesuatu. Mendengar ini, tubuh Dewa Fana bergetar. Apa yang kau katakan? Kamu masih ingin pergi ke Tanah Takdir? Itu benar. Lin Zan mengangguk. Itu artinya orang yang aku cari ada di sini, jadi aku akan pergi ke sana lagi. Terlebih lagi, ini adalah perjanjian dengan Fana of Destiny di Land of Destiny. Setelah 300 tahun, mereka akan datang menjemputku. Kata-kata Lin Zan benar dan salah. Dia memang akan pergi ke Tanah Takdir. Namun, bukan Dewa Takdir yang datang menjemputnya, melainkan dia yang berinisiatif membukanya. Namun, dia tidak mengatakan apapun tentang hal ini. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Jika Tanah Takdir dapat dibuka kembali, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk merasakannya, aku benar-benar dapat menemukan keberadaannya dan bahkan memasukinya. Dewa Fana merasa gembira. Ia bertanya, apa yang kau ingin aku lakukan? Lin Zan tersenyum. Dia tahu bahwa pihak lain telah setuju. Dia berkata, bantu aku menghentikan Terate Hitam. Setelah aku pergi, tiga api sejati akan menghilang. Aku tidak bisa mengambil kekuatan abadi itu. Oleh karena itu, Terate Hitam pasti akan membunuhku di tengah jalan. Senior, kau harus membantuku menghentikannya. Sang Dewa Fana menganggup dan berkata, kamu dari alam dewa, dan dia dari alam nirwana. Aku tidak akan berpartisipasi dalam pertarunganmu. Namun saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya hanya akan menargetkan Black Lotus. Apakah itu oke? Lin Zan tersenyum dan berkata, ah, tidak masalah. Selama dia bisa menahan Terate Hitam, dia bisa menghadapi situasi lain di alam nirwana. Dan kali ini, jika mereka menang, Dewa Tanah dari alam nirwana akan membatu. Pada saat itu, alam dewa akan mampu melawan balik. Lin Zan mengeluarkan bel dan memberikannya kepada Dewa Fana sambil berkata, senior, semuanya tergantung padamu. Setelah itu, Lin Zan mengirimkan bola kekuatan abadi kepada Dewa Fana, senior, Anda dapat menganalisisnya lebih lanjut. Mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu. Dewa Fana menyingkirkan semua hal itu dan kemudian menghilang. Dia mulai menatap Black Lotus. Kemudian, Lin Zan meninggalkan gunung tatapan abadi. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Murong King Cheng. Saudara Zan, Murong King Cheng sangat gembira, kamu berhasil. Berita bahwa Lin Zan mengalahkan tiga Dewa Tanah telah menyebar ke seluruh surga kesembilan. Setelah Murong King Cheng kembali, dia secara alami mengetahui tentang hal itu. Lin Zan berkata, saya berhasil. Tidak hanya itu, saya juga mendapatkan sembilan buah panjang umur terakhir. Lin Zan melambaikan tangannya dan empat puluh sembilan buah panjang umur berputar di sekelilingnya. Selanjutnya, kita akan pergi ke rumah tiga Dewa Tanah dan mengambil sumber daya mereka. Lin Zan juga memiliki tiga api sejati, yang dapat menyapu bersih segalanya. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia hanya punya waktu kurang dari sebulan, jadi dia harus bertindak cepat. Dia tidak tahu apakah harta para Dewa Tanah ini bisa dibawa keluar dari kota abadi. Mereka siap beraksi. Namun, pada saat ini, empat puluh sembilan buah panjang umur tiba-tiba bersinar dan terhubung bersama, membentuk pemandangan aneh. Pada saat ini, Lin Zan dan Murong King Cheng tercengang. Enam ribu tiga ratus dua puluh dua. Perubahan yang disebabkan oleh empat puluh sembilan buah panjang umur mengejutkan Lin Zan dan lainnya. Apa yang telah terjadi? Mereka mulai khawatir. Mungkinkah ada masalah? Namun, pada saat berikutnya, Lin Zan menemukan bahwa empat puluh sembilan buah panjang umur telah terhubung menjadi sinar cahaya dan tampaknya telah membuka ruang misterius. Di sana, ia melihat ilusi seorang lelaki tua dan sebuah tungku. Ada api samadhi sejati di tungku yang terus menyala. Inilah pemandangan di dalam pintu misterius itu. Lin Zan telah berada di dalam selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Murong King Cheng juga masuk, jadi dia mengenalinya. Dia berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini tempat di mana kunci abadi terbuka? Mengapa baru muncul sekarang? Lin Zan terkejut. Dia berkata, saya mengerti. Kunci abadi dapat membukanya. Namun, ada cara lain untuk membukanya, yaitu dengan mengumpulkan seluruh empat puluh sembilan buah panjang umur. Namun, hal ini tampaknya lebih sulit karena tidak ada satupun penyusup sebelumnya yang pernah mengumpulkan semua buah panjang umur. Nah, sekarang saya sudah melakukannya. Saya sudah mengumpulkan semuanya. Empat puluh sembilan buah panjang umur adalah kunci lainnya. Mereka juga bisa membuka pintu misterius itu. Dugaan Lin Zan benar. Namun, kebanyakan orang tidak tahu tentang masalah ini. Bahkan Dewa Tanah pun tidak mengetahui hal itu. Lin Zan baru menebaknya setelah mengumpulkan semuanya. Namun, tampaknya itu tidak ada gunanya. Dia sudah masuk dan berkultivasi di dalamnya selama puluhan tahun. Tangannya telah ditempa dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, dia hanya punya waktu kurang dari sebulan lagi. Sudah waktunya baginya untuk pergi. Tampaknya tidak ada gunanya, Lin Zan hendak pergi. Namun, pada saat ini, ilusi lelaki tua misterius itu mulai bergerak. Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya terbang keluar. Lin Zan tertegun dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Pada saat berikutnya, dia melihat delapan trigram berputar di telapak tangannya. Apa ini? Lin Zan terkejut. Pola ini sepertinya sudah ada di tungku sebelumnya. Terlebih lagi, jubah taois lelaki tua itu juga memiliki sesuatu seperti ini. Cahaya pada 49 buah panjang umur menghilang dan pintu misterius itu tertutup kembali. Hantu lelaki tua dan tungku itu menghilang. Lin Zan mempelajari delapan trigram di tangannya, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Seharusnya ini sesuatu yang bagus, tetapi saya belum tahu apa itu. Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimanapun, lelaki tua ini mungkin seorang abadi. Apapun bayangan yang ditinggalkan lelaki tua itu pasti luar biasa. Setelah menyimpan barangnya, Lin Zan dan Murong King Cheng berangkat lagi. Mereka menuju ke Gunung Ungu. Suasana di Gunung Ungu sangat berat. Leluhur mereka, Dewa Bumi, terluka parah dan hampir mati. Itu membuat mereka merasa seolah-olah akhir dunia telah tiba. Cukup banyak orang yang telah melarikan diri secara diam-diam. Beberapa kaisar agung super menjaga daerah itu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Dia bertanya-tanya apakah ada orang yang akan menyerang mereka. Pada hari ini, mereka melihat dua sosok muncul di langit. Siapa itu? Para ahli dari Gunung Falet bergegas datang dalam sekejap. Ini aku. Lin Zan berkata dengan dingin saat dia berjalan keluar dari kehampaan. Itu kamu. Wajah para kaisar bela diri super menjadi pucat saat mereka melihat Lin Zan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalnya? Dialah yang mengalahkan Dewa Bumi mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Suara para kaisar agung ini bergetar. Lin Zan berkata dengan dingin, ambil semua sumber daya di sini. Jangan pergi terlalu jauh. Seseorang meraung. Namun, jawaban yang ia dapatkan adalah sebilah pedang. Orang itu terpotong menjadi dua. Siapa lagi yang tidak yakin? Saya bisa mengirimnya ke neraka. Suasana hening. Tak seorang pun yang tidak yakin. Beberapa kaisar super hebat tumbang. Lin Zan mengambil semua sumber daya gunung ungu. Berikutnya, dua tempat tinggal Dewa Angin dan Dewa Petir. Dia juga mengambil semua benda ini. Ini semua adalah sumber daya yang sangat besar. Murong King Cheng bertanya kepada gurunya, bisakah benda-benda ini dibawa pergi. Wanita misterius itu berkata, selama itu bukan kekuatan abadi, kamu bisa mengambilnya. Itu hebat. Murong King Cheng sangat gembira. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya kembali. Mereka akan segera pergi, sehingga mereka bisa kembali ke surga tingkat pertama. Di surga tingkat pertama, orang-orang telah kembali satu demi satu. Orang-orang di alam Dewa merasa gembira sekaligus khawatir. Pertempuran sebelumnya telah menyebabkan mereka terluka. Banyak dari mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka terluka parah. Meski tidak meninggal, mereka sulit pulih. Akan sulit bagi mereka untuk pulih tanpa puluhan ribu tahun. Bagaimana dengan orang-orang di seberang sana? Jumlah orang telah berkurang banyak. Mereka menemukan bahwa beberapa kaisar super hebat telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa begitu banyak orang meninggal? Tidak mungkin, kan? Ada yang berkata, belum tentu. Mungkin kaisar agung kita menemukan buah umur panjang. Namun buah umur panjang itu sulit ditemukan sehingga butuh waktu yang lama. Betul sekali, memang harus seperti itu. Mereka masih memiliki harapan di hati mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini bahkan belum mencapai tingkat ketujuh surga. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Raja Singa Emas juga datang. Dia mengerutkan kening ketika melihat para ahli alam ilahi yang terluka. Dia mengambil banyak sumber daya dan memberikannya kepada orang-orang ini. Namun, dia hanya mengambil sebagian dari barang-barang Singa Berkepala Sembilan. Karena bawahan Singa Berkepala Sembilan juga sangat kuat. Orang-orang itu bergabung untuk melawannya. Sungguh sangat mustahil dia tidak jatuh. Jangan khawatir, setidaknya kita masih hidup. Benar, mereka masih hidup. Berkat transmisi suara murong, mereka tahu bahwa Lin Suan telah memperoleh banyak buah umur panjang. Raja Surgawi dunia lain telah tamat kali ini. Jadi bagaimana jika mereka terluka? Setidaknya mereka dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jadi bagaimana jika yang lain tidak terluka? Mereka mungkin tidak akan bisa pergi lagi. Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain menggertakan gigi mereka. Alam ilahi, kalian sudah mati. Kami akan menghancurkan kalian sekali lagi. Lihat, anak itu Lin Woody tidak muncul. Apakah dia sudah mati? Haha, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Rakyat Raja Surgawi alam bakapun kembali gembira. Orang-orang di alam ilahi memutar mata mereka. Bodoh, kau akan ketakutan setengah mati nanti. Pada saat ini, dua sinar cahaya terbang dari kehampaan di kejauhan. Semua orang menoleh untuk melihat. Raja Singemas, Yewudao, dan yang lainnya berseru, hebat, ini Lin Suan. Benar saja, orang yang datang adalah Lin Suan dan Murong King Cheng. Setelah keduanya mendarat, sekelompok orang menjadi sangat bersemangat. Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain, di sisi lain, tampak mengerikan, sialan, itu anak itu. Dia belum mati. Sialan, tapi terus kenapa? Bukankah lebih baik kalau kita membunuhnya dengan tangan kita sendiri? Bagaimana situasi di surga ke-9? Apakah kamu mendapatkan token abadi? Yewudao bertanya. Dia tahu bahwa Lin Suan telah menemukan petunjuk, tetapi bisakah dia mendapatkan token abadi? Itu masih teka-teki. Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain tercengang ketika mereka mendengar ini, dapat token abadi. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Wah, saya hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian masih bermimpi? Token abadi. Berapa banyak buah umur panjang yang bisa kamu dapatkan? Terakhir kali, kita bahkan tidak mendapatkan token abadi. Kita bahkan tidak menemukan petunjuk. Kau masih ingin menemukan token abadi? Dasar idiot. Orang-orang Raja Surgawi Alam bakal mengejek dan mencemoh. Menurut pendapat mereka, itu sungguh mustahil. 6.323. Orang-orang di sisi lain mencibir. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan bisa mendapatkan token abadi. Lin Suan mengabaikan mereka. Dia menatap Lifdao Denir dan berkata, Aku mengerti, jadi buah panjang umur tidak berguna. Saya menggunakan kekuatan buah panjang umur untuk menukarkan sesuatu yang lain. 49 buah panjang umur membuka pintu misterius, dan Lin Suan mengambil sepotong 8 trigram. Setelah itu, cahaya pada buah panjang umur menghilang dan berubah kembali menjadi batu. Lin Suan samar-samar mendengar suara. Ternyata ini adalah sebuah pilihan. Dia dapat menggunakan 49 buah panjang umur untuk ditukar dengan kesempatan pergi. Dia juga bisa menggunakan 49 buah panjang umur untuk ditukar dengan kesempatan mendapatkan 8 trigram. Pada saat itu, Lin Suan segera menukarkannya dengan 8 trigram karena dia sudah memiliki token abadi. Token abadi sudah cukup untuk membawa pergi siapapun, jadi tidak diperlukan buah panjang umur. Oleh karena itu, buah panjang umur berubah menjadi batu. Setelah Lin Suan mengeluarkannya, dia membagikannya kepada semua orang. Katanya, itulah buah panjang umur. Orang-orang dari sisi lain mencibir lagi. Konyol, tumpukan batu pecah. Beraninya kau menyebutnya buah panjang umur. Kurasa kau benar-benar tidak punya harapan. Kaisar bulu merah khawatir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Lin Gong si, buah panjang umur ini telah berubah menjadi batu. Bagaimana kita bisa pergi? Yang lainnya juga sangat khawatir. Lin Suan berkata, tidak apa-apa. Dengan token abadi, buah panjang umur ini tidak berguna. Saya hanya membawanya keluar untuk menunjukkan kepada Anda apa itu buah panjang umur. Oh, jadi begitulah adanya. Semua orang senang. Walaupun mereka terluka parah kali ini, tetap saja sangat menyenangkan bisa keluar hidup-hidup. Lin Suan berkata, selain itu, aku punya sesuatu lagi untuk diberikan kepadamu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya pun terkumpul. Semua harta karun ini diperoleh dari tiga dewa tanah abadi. Lin Suan mengosongkan gua tempat tinggal mereka. Ini adalah harta karun tertinggi. Kali ini semua orang tercengang. Bahkan Liv Dao Denir pun tercengang. Dia telah mengikuti singa berkepala sembilan itu selama beberapa waktu. Gua tempat tinggal pihak lain penuh dengan harta karun. Namun sekarang, harta karun ini tidak kalah dengan milik singa berkepala sembilan. Bahkan, harta karun ini jauh lebih berharga. Liv Dao Denir terkejut. Kau tidak merampok gua abadi dari tanah abadi, kan? Setelah mendengar ini, orang-orang dari seberang tercengang. Mata mereka memerah. Meskipun mereka tidak percaya bahwa batu-batu jelek itu adalah buah panjang umur, harta karun di hadapan mereka adalah asli. Banyak orang meludah dan ingin menyerang. Lin Suan mendengus dingin. Dia berkata, siapapun yang melewati batas akan mati. Dia menggambar alur di tanah. Aku tidak takut padamu. Beberapa master dari alam Nirvana tidak mempercayainya dan bergegas datang. Pada akhirnya, sebelum Lin Suan bisa bergerak, Murong King Cheng sudah bergerak. Segel Phoenix abadi membuat lawannya terlempar. Tubuh lawannya tertusuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana wanita ini menjadi begitu berkuasa? Kaisar-kaisar besar di sisi lain menjadi gila. Mereka tahu betul kekuatan Murong King Cheng. Dia baru saja menjadi kaisar besar belum lama ini. Namun sekarang, kekuatan tempur pihak lain telah meningkat beberapa kali lipat. Tampaknya pihak lain mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Lin Suan berkata, semuanya, mari kita serap energinya. Kita harus kembali dalam kondisi terbaik kita. Bagus. Ayo kita lakukan semuanya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Lin Suan, mereka semua mulai bertindak. Lin Suan tidak akan pelit terhadap orang-orang ini, karena mereka semua berasal dari alam dewa. Harta karun yang dikumpulkan oleh para dewa tanah sangat mengerikan. Meskipun para kaisar agung ini terluka parah, beberapa dari mereka telah merusak fondasi mereka. Namun dengan bantuan harta karun ini, mereka pulih dengan cepat. Beberapa hari kemudian, beberapa dari mereka pulih. Mereka berteriak kaget, hebat, saya akan pulih sepenuhnya. Cedera semacam ini akan memakan waktu setidaknya 3.000 tahun untuk pulih, tetapi sekarang saya pulih dalam 3 hari. Kaisar agung lainnya tertawa, fondasiku mungkin tidak akan pulih bahkan setelah 30.000 tahun. Namun sekarang, aku dapat melihat harapan untuk pulih. Beri aku 2 hari lagi dan aku akan bisa pulih sepenuhnya. Mata orang-orang alam nirvana memerah. Mereka akhirnya bergabung dan menyerang. Tidak ada jalan lain. Mereka telah menderita kerugian besar sebelumnya. Banyak dari mereka terluka, dan beberapa lainnya mengalami kerusakan pada fondasinya. Sekarang setelah mereka melihat harapan, para ahli alam nirvana bergabung dan menyerang. Liv Daodenir dan Hong Yu Huang mendengus. Bunuh mereka. Pertempuran pecah dalam sekejap. Namun, alam nirvana ditekan lagi karena banyak alam dewata yang telah pulih. Ada kesenjangan antara kedua pihak. Beberapa dari mereka cukup pintar untuk menyerang Lin Suan. Lin Suan berkata, Menurutku, kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Apakah menurutmu aku orang yang bisa kamu tantang? Setelah berkata demikian, dia melancarkan pukulan. Tinju kanan kemasan mengguncang gunung dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Salah satu lengan kaisar agung patah, dan tubuhnya melayang kekejauhan. Dia terlalu kuat. Dia bukan tandingan lawannya sekarang. Pertarungan itu pecah dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Para ahli alam nirvana tidak berani bergerak karena mereka terluka. Hal ini karena luka mereka semakin parah. Jika mereka terus bertarung, kemungkinan besar mereka akan mati. Seseorang berkata, Jangan bertindak dulu. Tunggulah sedikit lebih lama. Masih ada beberapa hari sebelum para ahli kami kembali. Tuan Ruba Ekor 9 belum kembali. Kaisar Agung Cangcing belum kembali. Begitu pula Kaisar Agung Cahaya Bintang. Mereka semua adalah ahli yang tak tertandingi di antara para Kaisar Agung. Begitu mereka kembali, kekuatan kita akan meningkat secara eksponensial. Kemudian, kita bisa menangkap dan membunuh mereka. Mereka mulai menantikannya. Maksudmu mereka bertiga, Kaisar Agung Cangcing dan Kaisar Agung Cahaya Bintang telah kubunuh sejak lama. Mereka meninggal di lapisan surga ke-6. Adapun Ruba Ekor 9, dia memang datang ke lapisan surga ke-9. Sayangnya, aku membunuhnya dengan api. Lin Suan berkata kepada para ahli alam Nirvana. Para ahli alam Nirvana tercengang. Mereka menggelengkan kepala dengan panik. Apa kau bercanda? Nak, kau membual. Bagaimana itu mungkin? Jika salah satu dari mereka bertiga bergerak, kamu bukanlah tandingannya. Para ahli alam Nirvana meraung liar. Lin Suan tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Dia memulai penantian terakhirnya. Hanya ada beberapa hari tersisa sebelum dia pergi. Lima hari kemudian, Ruba Ekor 9 dan yang lainnya masih belum kembali. Namun, alam dewa telah pulih sepenuhnya. Masih ada beberapa sumber daya tersisa, jadi Lin Suan menyimpan semuanya. Hebat, aku benar-benar telah kembali ke puncakku. Lebih jauh lagi, aku bisa merasakan bahwa kekuatanku telah meningkat lagi. Saya mendapat hasil yang besar kali ini. Selama seratus tahun terakhir, mereka terluka, tetapi mereka semua beruntung. Misalnya, Daodenir Daun telah bangkit dengan cepat. Sekarang dia adalah Kaisar Agung tingkat menengah. Itu tidak terbayangkan. Mencapai tahap tengah dalam waktu satu tahun adalah hal yang tidak terbayangkan di dunia luar. Bahkan seorang Kaisar Agung pun akan membutuhkan waktu lima ribu tahun untuk mencapai tahap tengah. Bahkan mungkin butuh waktu sepuluh atau dua puluh ribu tahun. Namun, Daodenir Daun telah melakukannya dalam seratus tahun. Selain dia, Kaisar Bulu Merah dan yang lainnya juga mendapatkan sesuatu. Lin Suan dan Murong King Cheng malah mendapatkan lebih banyak lagi. Akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. Namun, Ruba Ekor Sembilan dan yang lainnya masih belum terlihat. Para ahli alam Nirvana putus asa. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak muncul hari ini, ketiga ahli yang tak tertandingi itu mungkin tidak akan pernah kembali. Ruba Ekor Sembilan dan yang lainnya telah mati. 6.324 Penduduk dunia lain putus asa. Meninggalnya tiga guru yang tak tertandingi merupakan pukulan besar bagi mereka. Mereka teringat perkataan Lin Suan, sepertinya dia tidak sedang membual. Namun, beberapa orang menggertakan gigi dan berkata, meskipun tiga master yang tak tertandingi itu meninggal, itu pasti bukan dia yang melakukannya. Iya, dia pasti melihatnya. Sayangnya, ketiga master yang tak tertandingi itu terlalu sial. Mereka dibunuh oleh eksistensi tertinggi di kota abadi. Ruba Ekor Sembilan tidak kembali. Yang lebih penting, mereka bahkan tidak memiliki satupun buah panjang umur. Bagaimana mereka bisa pergi? Mungkinkah tidak seorang pun yang bisa pergi? Seseorang berkata, tidak ada seorang pun di alam dewa. Mungkin kali ini, akan ada perubahan aturan. Namun, orang-orang di alam dewa tidak khawatir sama sekali. Lin Suan berkata, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah token. Itu adalah token yang sangat sederhana dengan kata, abadi, terukir di atasnya. Begitu muncul, aura misterius muncul di sekitarnya. Kekuatan langit dan bumi terkondensasi. Orang-orang di dunia lain membelalakan mata mereka karena tak percaya. Lihat, ada sebuah tanda. Dia dapat memobilisasi kekuatan keabadian. Ya ampun, ini token abadi. Begitu suara ini keluar, orang-orang di dunia lain tercengang. Pikiran mereka menjadi kosong. Ternyata semua yang dikatakan Lin Suan benar. Lin Suan berkata bahwa rubah ekor sembilan dan dua lainnya sudah mati. Pada akhirnya, mereka benar-benar tidak kembali. Lin Suan berkata bahwa dia mendapatkan token abadi, dan sekarang dia benar-benar mengeluarkannya. Pada saat itu, mereka semua tercengang seolah-olah telah berubah menjadi patung. Orang-orang di alam dewa bersorak, hebat, aku merasakan aura misterius. Apakah ini token abadi? Luar biasa. Lin Gong si memang hebat. Ku dengar orang-orang itu bahkan tidak menemukan petunjuk apapun terakhir kali. Aku tidak menyangka kita akan melihat token abadi kali ini. Ayo, saatnya berangkat. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia memegang token abadi dan berkata, saya ingin membawa 49 orang bersama saya. Orang-orang dari alam dewa semuanya tetap berada di sisi Lin Suan. Mereka penuh harapan. Orang-orang dari alam nirvana tampak putus asa. Mereka menggertakkan gigi dan berkata, mari kita melawan balik pada saat yang sama. Jika kita cukup kuat untuk mendapatkan ordo abadi, kita akan memiliki harapan. Benar, dia akan bertarung dengan membelakangi sungai. Kali ini, bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Orang-orang di alam nirvana ingin binasa bersama-sama. Pada saat ini, Lin Suan berbicara lagi. Hal kedua adalah membuat orang-orang di alam nirvana tinggal di sini selamanya. Tepat saat dia selesai berbicara, kekuatan misterius kota abadi turun. Seperti ribuan gunung, menekan orang-orang di sisi lain. Puluhan kaisar agung dari pantai nirvana langsung tersungkur ke tanah. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Sebelum mereka sempat bergerak, mereka sudah kalah. Di bawah kekuatan ini, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Lin Suan menatap orang-orang ini dan berkata, hari ini, tidak seorang pun dari kalian yang bisa pergi. Menurut aturan, setelah Anda gagal, Anda akan dibunuh oleh kekuatan di dalam kota abadi. Jadi, nikmatilah saat-saat terakhirmu. Lin Suan tidak lagi memperhatikan orang-orang ini. Pandangannya seolah-olah menembus alam semesta. Dia pernah berkata, ketiga, aku ingin membawa pergi salah satu dewa tanah di sini. Lin Suan mengeluarkan bel transmisi suara dan mengirim pesan kepada Zhou Tianxi. Senior, pergilah bersamaku. Di tingkat ketujuh surga, Zhou Tianxi membuka matanya dan mengangguk. Awalnya, ia berencana untuk tinggal di sini selamanya. Namun, karena Yuxian R., ia sudah bosan dengan tempat ini. Dia ingin meninggalkan tempat kesedihan ini. Mengapa tidak keluar dan melihatnya? Itu hebat. Lin Suan sangat gembira. Saat berikutnya, kekosongan di sampingnya pecah, dan Zhou Tianxi melangkah keluar. Dia dikelilingi oleh Great Sky Definition Array. Dengan lambayan tangannya, Array Ramalan Langit Agung terbang ke tubuh Zhou Tianxi. Ayo pergi. Lin Suan mengaktifkan token abadi. Kekuatan misterius menyelimuti mereka, dan mereka pun menghilang. Hanya orang-orang di alam nirvana yang tersisa, wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Tak lama kemudian, orang-orang dari alam nirvana ini diselimuti oleh kekuatan kota abadi. Mereka tidak pergi, tetapi tubuh mereka terbelah. Jiwa mereka hancur. Tidak. Orang-orang ini berteriak dan terbunuh oleh kekuatan kota abadi. Di tingkat ke-9 surga, Teratai Hitam mengawasi situasi di tingkat pertama surga. Ketika Lin Suan dan yang lainnya pergi, Teratai Hitam juga bergerak. Dia memiliki empat untai energi abadi, jadi dia memiliki kekuatan untuk meninggalkan kota abadi. Alasan mengapa dia tidak pergi dan tetap tinggal di sini adalah untuk menemukan rahasia kota abadi. Dia ingin meningkatkan kekuatannya. Sekarang, rahasianya ada pada Lin Suan. Dia ingin mengambil kembali token abadi. Adapun Kaisar Agung lainnya di alam nirvana, dia juga melihat situasi mereka terbunuh. Namun, dia tidak membantu sama sekali. Sebab di matanya, para Kaisar Agung itu hanyalah semut. Dia tidak bisa mengirim mereka keluar. Jika mereka tetap di sini, mereka tidak layak menjadi bawahannya. Si idiot rubah berekor sembilan itu mengecewakannya. Karena itu, dia tidak bertindak apa-apa. Setelah Teratai Hitam meninggalkan kota abadi, Fan Sen mendengus dan mengikutinya diam-diam. Dia hanya punya satu misi, yaitu menahan Teratai Hitam. Setelah orang-orang ini pergi, kota abadi mendapatkan kembali kedamaiannya. Di alam semesta yang luas, sebuah pintu spasial tiba-tiba muncul. Pada saat berikutnya, Lin Suan dan yang lainnya berjalan keluar. Mereka pusing, tetapi cepat pulih. Menatap langit berbintang, mereka begitu gembira hingga hampir menangis. Kaisar bulu merah dan yang lainnya berteriak, kami kembali. Kami akhirnya kembali hidup-hidup. Iya, sebelum masuk, mereka tidak takut mati. Hal ini karena berdasarkan situasi sebelumnya, skenario terbaik bagi mereka adalah 20 orang akan keluar. Terakhir kali, hanya sekitar selusin orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Namun kali ini, semua 49 orang berhasil keluar hidup-hidup. Tidak hanya itu, kekuatan semua orang pun meningkat. Itu hanya legenda. Tidak terbayangkan. Itu hebat. Sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk senyum. Mereka akhirnya pergi dengan selamat. Akan tetapi, dia tidak menurunkan kewaspadaannya karena dia tahu bahwa Black Lotus tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia bilang, ayo pergi. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Namun, tak lama setelah mereka terbang, terdengar suara dingin di antara langit dan bumi. Semut bodoh, aku mengawasimu. Apakah kau masih bisa pergi? Tetaplah di sini. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Yewudao dan Kaisar Agung lainnya pucat pasi. Banyak tubuh mereka retak, dan mereka memuntahkan darah. Kekuatan macam apa ini, itu terlalu menakutkan. Wajah mereka penuh ketakutan. Ekspresi Master Siklus Surgawi berubah. Pada saat berikutnya, arai ramalan langit muncul dan menyelimuti semua orang. Di bawah tekanan ini, ia mulai bergetar hebat. Sebenarnya ada susunan yang super kuat. Kekuatan seorang Earth Immortal. Kau benar-benar membawa pergi seorang Earth Immortal dari kota Immortal. Suara paramita Black Lotus kembali terdengar di antara langit dan bumi, penuh keterkejutan. Aku mengenalimu. Kau adalah penjaga langit ketujuh, Master Siklus Surgawi. Benar. Sosok teratai hitam muncul. Tubuhnya yang besar seakan memenuhi alam semesta. Di depannya, Sky Definition Array bagaikan sebuah perahu kecil di lautan. Itu bisa dibatalkan kapan saja. 6.325. Suara dingin terdengar. Zhou Tianxi mengerutkan keningnya. Sungguh mengerikan. Itu membuat rambutnya berdiri tegak. Lawan itu jelas tidak selevel dengannya. Dia adalah makhluk yang melampauinya. Kota abadi memang mengerikan. Bahkan ada tuan yang tak tertandingi. Dia tidak menyadarinya dalam beberapa juta tahun terakhir. Jika ahli seperti itu datang membunuhnya, apakah dia mampu menahannya? Dia berkata kepada Lin Suan di sampingnya, Kalian pergilah dulu. Aku mungkin bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Tapi itu tidak akan lama. Jadi, bisakah mereka melarikan diri? Tidak seorang pun yang tahu. Orang-orang dari alam dewa tercengang. Mereka tahu bahwa Zhou Tianxi adalah seorang dewa tanah. Kalau saja dia mengatakannya, mereka bisa membayangkan betapa mengerikannya orang ini. Apakah mereka akan mati? Kaisar bulu merah dan yang lainnya putus asa. Mereka tidak mati di kota abadi, tetapi di luar. Apakah karena harapannya telah pupus lagi? Perasaan ini sungguh tak tertahankan. Yehudao juga menggertakkan giginya dan berkata, Bertarunglah sampai mati. Kami tidak akan takut. Benar, bertarung sampai mati. Ini adalah master nirvana, kan? Jadi apa? Kami dari alam dewa tidak pernah takut. Kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pada saat ini, orang-orang ini meledak dengan energi yang mengerikan. Mereka ingin mati bersama. Namun, Lin Suan berdiri. Dia berkata, Jangan khawatir, semuanya. Saya sudah menduga hal ini, jadi saya sudah siap. Jangan khawatir. Benar-benar. Yehudao dan Kaisar bulu merah terkejut. Zou Tianxi berkata, Si kecil, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sejujurnya, dia juga penasaran. Bagaimana Lin Suan akan melawan? Ini adalah makhluk tak tertandingi dengan empat untai energi abadi. Lin Suan menatap teratai hitam Paramita dan berkata, Kembalilah ke kota abadi. Kamu tidak boleh keluar. Kau ingin membunuhku. Kau sedang bermimpi. Semut kecil, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Teratai hitam Paramita berteriak dingin. Kekuatan mengerikan jatuh dari langit, menghancurkan kehampaan. Semua orang merasa putus asa. Di bawah kekuatan ini, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Lin Suan juga menggertakan giginya dan melawan dengan sekuat tenaga, menggunakan pedang naga besar secara ekstrim. Namun, dia langsung tertekan. Teratai hitam Paramita berkata, Begitu kau meninggalkan kota abadi, kau tidak akan mampu mengeluarkan tiga api sejati. Kau ingin melawan aku hanya dengan seorang dewa bumi. Sungguh lelucon. Menurutnya, Lin Suan hanyalah seekor semut. Tanpa dewa tanah, apa yang bisa ia gunakan untuk melawan? Dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Namun, pada saat itu, telapak tangan lain muncul di kehampaan. Itu adalah telapak tangan yang patah. Itu sangat aneh dan dengan mudah memblokir serangan Black Lotus. Black Lotus sangat marah saat melihat ini. Dia berteriak dengan marah, Dewa Fana, kau juga pergi. Kau masih ingin melindungi anak ini. Hubungan apa yang anak ini miliki dengan Anda? Mengapa kamu membantunya? Di antara langit dan bumi, sosok Dewa Fana muncul dan berkata, aku hanya punya satu misi, yaitu menahanmu. Kemudian, dia menatap Lin Suan dan berkata, si kecil, pergilah. Dia tidak akan menyerangmu lagi. Terima kasih, senior. Senior, jangan lupakan apa yang akan terjadi beberapa ratus tahun kemudian. Setelah berkata demikian, Lin Suan sengaja mengedipkan mata padanya. Jangan khawatir, aku mengerti. Dewa Fana mengangguk. Perjalanan Lin Suan ke Tanah Takdir adalah satu-satunya kesempatannya. Pada saat itu, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan. Untuk saat ini, dia harus menghentikan Black Lotus terlebih dahulu. Teratai hitam raung, enyahlah. Keduanya mulai berkelahi lagi. Pertarungan antara dua orang kuat dengan empat untai kiabadi benar-benar mengerikan. Seluruh alam semesta bergoyang karena angin dan hujan. Banyak dunia yang ketakutan. Kapankah orang-orang di alam semesta pernah merasakan kekuatan yang tak tertandingi seperti itu? Mereka gemetar putus asa. Apakah kiamat akan datang lagi? Apakah alam ilahi dan alam paramita bertarung lagi? Namun, bahkan alam dewa dan alam paramita pun terkejut. Kekuatan ini melampaui segalanya. Lin Suan merasa ketakutan. Lord Alkohol pun terkesiap. Bahkan sang dewa pejuang pun merasa khawatir. Dia melesat keluar dalam sekejap. Mata emasnya yang berapi-api menembus alam semesta dan menatap ke kedalaman langit berbintang. Di sisi alam paramita, sang dewa esensi, Master Rossi, dan yang lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Selain itu, di alam paramita juga terdapat bunga teratai yang terus mekar. Pada saat ini, teratai hitam terus mekar di tanah keabadian. Pemandangan aneh ini mengejutkan orang-orang di alam paramita. Apakah sesuatu terjadi pada bunga paramita mereka? Namun, sang agung tiba-tiba membuka matanya. Mengapa dia keluar? Dia pun sangat terkejut. Mungkinkah sesuatu terjadi di kota abadi? Itu tidak mungkin. Namun, pada saat berikutnya, di kedalaman alam semesta, dua aura yang sangat kuat tiba-tiba menghilang secara aneh. Mereka tampaknya tidak pernah muncul. Semua orang bingung. Apakah itu ilusi? Tidak mungkin. Sang agung-agung menggelengkan kepalanya. Jika dihitung-hitung, pertarungan di kota abadi seharusnya sudah berakhir. Pada saat ini, teratai hitam muncul. Sesuatu pasti telah terjadi. Dia melambaikan tangannya dan segera memanggil kelima dewa tanah. Salam, yang agung. Saber imortal bertanya, Grand Supreme, apa oranya tadi? Sang agung menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia bertanya, sudah waktunya, kan? Kota abadi akan segera dibuka. Orang-orang kita akan segera kembali. Mari bersiap-siap. Guru Rosi berkata, saya ingin tahu berapa banyak dewa tanah di alam ilahi yang akan membatu kali ini. Dewa abadi virtual mendengus dingin. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, kali ini, kita akan langsung menghancurkan mereka sekaligus. Huh, para dewa tanah akan membatu dan tidak dapat menyerang dalam waktu singkat. Mereka pasti akan mati. Kali ini, mereka tidak akan pernah mampu bangkit kembali. Para dewa tanah merasa penuh percaya diri. Selama kurun waktu ini, mereka sangat cemberut dalam pertempuran dengan alam ilahi. Sekarang, mereka akhirnya bisa menyelesaikannya sekaligus. Namun, Grand Supreme sedikit mengernyit. Dia berkata, saya khawatir situasi di kota abadi akan melampaui harapan kita. Di pihak kami, kami seharusnya sudah melakukan persiapan yang cukup. Jika kami kalah, itu tidak mungkin. Grand Supreme, bagaimana kita bisa kalah? Itu benar. Para dewa tanah tidak dapat mempercayainya. Sang Maha Agung berkata dengan suatu, suara yang dalam, besiaplah untuk hari yang hujan. Salah satu aura tadi adalah aura kita. Dia selalu berada di kota abadi. Dia bahkan tidak muncul saat duel di kota abadi terakhir kali. Namun kali ini, dia muncul dan bertarung dengan seseorang. Sesuatu pasti telah terjadi di kota abadi. Jadi, buatlah keputusan. Jika kita gagal, siapa di antara kalian yang akan ketakutan? Saat dia mengatakan ini, kelima dewa tanah terdiam. Tak satu pun dari mereka yang bersedia. Sang Agung mendengus dingin. Dasar sampah. Cepat atau lambat, kalian harus menempuh jalan ini. Sekarang, kalian hanya sedikit lebih maju dari waktu. Apakah kamu bahkan tidak siap untuk pengorbanan ini? Master Rossi menunjukkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Yang mulia, ini terlalu dini bagi kami. Selain itu, pembatuan pasif berbeda dari pembatuan aktif. Bagaimana kalau kita tidak bisa menerobos? Wajah Sang Maha Agung menjadi gelap. Kau bahkan tidak memiliki sedikitpun keyakinan. Tidak heran kau hanya bisa mengolah tiga untai energi abadi. Anda tidak bisa berhenti bergerak maju lagi. Lupakan saja, pergilah ke alam semesta terlebih dahulu dan jemput orang-orang kita. Lima dewa tanah telah pergi. Mata Sang Agung berkedip, apakah aku masih harus membuat beberapa persiapan? Dia melambaikan tangannya dan merobek kekosongan. Dia pergi ke suatu tempat di tanah abadi. Seluruh tanah abadi adalah alam nirvana mereka. Dan beberapa tempat juga merupakan area terlarang di alam nirvana. Tempat yang dituju oleh Sang Agung adalah salah satu daerah terlarang. 6.326 Sang Maha Agung tiba di sebuah aula kuno. Suasana di sana sangat sunyi. Di dalam aula, ada dua patung. Kedua patung ini berwujud manusia dan sangat mirip dengan aslinya. Pada saat ini, salah satu patung benar-benar membuka matanya. Terdengar suara berat, Salam, Yang Maha Agung. Mengapa Anda ada di sini? Apakah terjadi sesuatu? Patung yang lain pun menggerakkan bahunya dan seketika, suara retakan pun terdengar. Debu berjatuhan dari tubuhnya. Seberapa besar kekuatan tempur yang bisa kalian berdua tunjukkan? Sang Agung bertanya dengan suara yang dalam. Patung di sebelah kiri mendesah dan berkata, hanya sebagian dari kekuatan tempur kita. Patung di sebelah kanan juga berkata, kita tidak bisa mencapai puncaknya. Sang Agung-Agung berkata, Dewa Perang tampaknya akan segera menembus pembatuan. Dia sudah bisa bergerak. Meski dia belum bisa berjalan, tangannya seharusnya baik-baik saja. Monyet itu, dia sebenarnya sangat kuat. Setelah kedua patung itu mendengar ini, mereka amat terkejut. Kemudian patung di sebelah kiri berkata, konon katanya monyet ini punya asal-usul yang luar biasa. Sepertinya memang batu itu sendiri. Benar sekali, itulah sebabnya dia mengambil inisiatif untuk menempuh jalan ini. Siapakah yang mengira bahwa dia akan berhasil secepat itu? Mata Sang Agung berkedip. Ia berkata, situasi selanjutnya mungkin di luar harapan kita. Aku punya firasat bahwa kali ini, hasil dari kota abadi mungkin tidak ideal. Mungkin ada orang di pihak kita yang akan ketakutan. Jadi, ketika saatnya tiba, kau mungkin akan mengambil tindakan. Tentu saja, ini adalah hasil terburuk. Hasil yang lebih baik adalah di pihak kita, ada semacam pembatuan terhadap Dewa Tanah. Kau bisa menceritakan pengalamanmu padanya. Jangan khawatir, Yang Mulia, tidak akan ada masalah. Patung di sebelah kanan berkata, Yang Maha Agung, saat itu, kami juga memiliki sekelompok orang yang memasuki terowongan ruang waktu. Kelompok orang itu seharusnya segera kembali. Sang Maha Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan waktu terlalu misterius. Bahkan aku tidak dapat mengendalikannya sekarang. Saat itu, di sisi alam ilahi, ada Dewa Ruang Waktu yang membantunya. Kalau tidak, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Tepat saat Sang Agung hendak menggunakan fondasinya, kelima Dewa Tanah bergabung dan tiba di kedalaman alam semesta. Di sisi lain, orang-orang dari alam Dewa juga mengambil tindakan. Dewa Perang, Dewa Alkohol, Linzan, dan yang lainnya berkumpul. Mereka juga sampai ke kedalaman langit berbintang. Sebelumnya, pertarungannya telah membuat rambut mereka berdiri tegak. Tiba-tiba muncul seorang pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik yang melampaui wilayah kekuasaannya. Apa yang terjadi di kota abadi? Linzuan dan yang lainnya baik-baik saja, kan? Linzan dan Tuan Alkohol sangat gugup. Tak lama kemudian, mereka melihat Sang Abadi Virtual, Sang Ruba Abadi, dan yang lainnya. Kedua belah pihak seperti api dan air, tetapi mereka tidak saling menyerang. Hal ini karena mereka menunggu hasilnya. Pemenangnya akan menang, dan yang kalah akan ketakutan. Ini akan menjadi saat terbaik bagi mereka untuk bergerak setelah pembatuan. Master Rossi berkata dengan dingin, jangan menunggu. Kau pasti akan kalah. Sang Dewa Virtual pun berkata, aku penasaran, siapa di antara kalian yang akan membatu kali ini? Pada saat itu, kalian semua akan mati. Linzan berkata, hal-hal belum mencapai langkah terakhir. Bagaimana kamu tahu bahwa kita akan kalah? Hahaha, kalau hanya dengan orang-orangmu saja, bagaimana mungkin kamu bisa menang? Mereka meremehkan Virtual Immortals. Seseorang datang. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tetapi kedua belah pihak terdiam. Pandangan mereka beralih ke kejauhan. Benar saja, ada sekelompok orang yang bergegas datang dari jauh. Jumlah mereka paling banyak hanya beberapa lusin orang. Dilihat dari keadaannya, tampaknya semua orang telah kembali. Semua orang menjadi gugup. Siapa pemenangnya? Berdengung. Tak lama kemudian, sekelompok orang ini muncul di hadapan mereka. Yang memimpin adalah seorang pemuda. Dia tampan dan gagah berani, dan api kemasan di tubuhnya mengjulang tinggi ke langit. Bukan hanya itu saja, tetapi ada juga energi pedang dingin yang menggigit yang menghubungkan langit dan bumi. Itu Suan, R. Lin Zhan menghela napas lega. Lord Alkohol juga tersenyum. Sudah kuduga, si kecil ini pasti akan baik-baik saja. Di samping Lin Xuan, ada seekor burung phoenix yang sedang melebarkan sayapnya dan terbang. Kali ini, itu adalah murong kingceng. Permaisuri tersenyum dan berkata, kejeniusan klan phoenix. Tampaknya kekuatannya telah meningkat pesat kali ini. Garis keturunan phoenix tujuh warna menjadi semakin mengerikan. Orang ketiga muncul lagi. Ye Udao memiliki hantu raja abadi dalam dirinya. Orang keempat adalah Hong Yu Huang. Beberapa orang berikutnya semuanya berasal dari alam dewa. Hal ini membuat Lin Zhan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya sangat senang. Orang-orang dari alam ilahi mengepalkan tangan mereka. Hebat, ini benar-benar hebat. Sedangkan orang-orang di seberang sana, ekspresi mereka jelek. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang mereka belum muncul? Guru Rossi berkata, jangan khawatir, semuanya. Tunggu saja dengan sabar. Sebagai seekor kura-kura, ia memiliki umur yang panjang dan merupakan orang yang paling sabar. Katanya, hanya ada beberapa orang. Bahkan jika empat orang pertama adalah orang-orang mereka, lalu kenapa? Sisanya pasti milik kita. Kita adalah pemenang terakhir. Benar saja, para dewa virtual dan yang lainnya mulai menunggu dengan sabar. Namun, Master Rossi benar. Sepuluh yang pertama semuanya berasal dari alam ilahi. Bukan hanya itu saja, dua puluh pertama dan tiga puluh pertama juga sama. Ketika orang ke empat puluh sembilan datang, semua orang tercengang. Seluruh alam semesta menjadi sunyi senyap. Orang-orang dari alam ilahi tidak dapat mempercayainya. Permaisuri berkata, siapa yang dapat memberitahuku? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Black Mountain dan yang lainnya juga berseru, ya Tuhan, semua empat puluh sembilan orang kembali dengan selamat. Terlebih lagi, mereka merasakan kekuatan mereka meningkat pesat. Apa yang terjadi? Apakah kota abadi telah hancur? Sejujurnya, sebelum mereka datang, mereka sudah membuat segala macam rencana, termasuk skenario terburuk. Siapa yang akan ketakutan di pihak mereka? Beberapa orang bahkan menyarankan agar generasi muda bersembunyi dan menunggu kebangkitan. Namun, pemandangan di depan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Apakah ada kebutuhan untuk kembali? Mereka telah mengirim empat puluh sembilan orang, dan semuanya telah kembali. Ini adalah rekor yang sempurna. Orang-orang di sisi lain semuanya tercengang. Mimpi? Ini pasti mimpi. Bagaimana mereka semua bisa kembali hidup-hidup? Totalnya hanya ada empat puluh sembilan buah umur panjang. Kalau semuanya kembali hidup-hidup, bagaimana dengan orang-orang dari sisi lain? Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka punya firasat buruk. Karena mereka menyadari bahwa hingga saat ini, tidak ada seorang pun dari pihak lawan yang muncul. Mungkinkah mereka semua musnah? Mustahil? Sama sekali mustahil. Sang Dewa Pedang menggelengkan kepalanya dengan gila. Meskipun dia telah mengolah seni abadi, dia tidak bisa tetap tenang saat ini. Tangannya terus gemetar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Tunggu, orang-orang kita ada di belakang. Di sisi lain, Lin Zhan dan yang lainnya bergegas mendekat. Suan, R, apa yang terjadi? Kenapa kalian semua keluar? Apakah kamu mendapatkan semua buah umur panjang? Di mana orang-orang dari sisi lain? Bagaimana kabarnya? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Para Dewa Tanah ini sangat gembira. Lin Xuan tersenyum dan berkata, Ayah, Guru, jangan khawatir. Kami menang. Kita menang. Lin Zhan dan yang lainnya awalnya tercengang. Kemudian, mereka menghela nafas lega. Ceritakan pada kami rinciannya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ceritanya panjang. Prosesnya terlalu rumit. Kalau ada waktu, saya akan ceritakan secara rincin. Namun, hasilnya adalah kami menang, dan itu adalah kemenangan yang sempurna. Pihak lain tidak mempunyai peluang untuk bangkit kembali. Saya tidak percaya. Di sisi lain, Dewa Abadi Virtual, Dewa Rubah, dan yang lainnya berteriak, Seseorang pasti datang. Lihat, ada seseorang datang. Di langit berbintang, orang kelima puluh muncul. Orang-orang di seberang sana merasa gembira. Orang-orang mereka keluar. 6.327. Kemunculan orang kelima puluh kembali menarik perhatian semua orang. Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain merasa gembira. Orang-orang mereka akhirnya datang. Namun, mereka segera tercengang. Karena mereka sadar bahwa bukan orang mereka yang datang. Dia adalah seorang laki-laki, seorang laki-laki yang telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Siapa orang ini? Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain tercengang. Bahkan orang-orang di alam ilahi pun bingung. Pada saat berikutnya, mereka semua menjadi gugup karena orang ini memancarkan aura seorang Dewa Bumi. Dia sebenarnya adalah seorang Dewa Bumi. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Lin Xuan berkata, Ayah, jangan gugup. Izinkan aku memperkenalkanmu. Lin Xuan mengundang Zhou Tianxi dan berkata, Ini Zhou Tianxi, penjaga langit ketujuh kota abadi. Setelah Lin Zhan dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua tercengang. Bahkan Dewa Perang pun sangat terkejut. Bagaimana mungkin penjaga kota abadi bisa keluar? Lin Xuan berkata, Saya tidak hanya mendapatkan 49 buah umur panjang, tetapi saya juga mendapatkan token abadi. Saya menggunakan token abadi untuk mengundang Zhou Tianxi keluar. Lin Zhan merasa otak mereka tidak cukup. Apa, Anda mendapatkan semua buah umur panjang, dan Anda juga mendapatkan token abadi. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Token abadi adalah keberadaan yang sangat misterius. Penyusup terakhir bahkan tidak menemukan petunjuk apapun tentang token abadi. Belum lagi token abadi. Namun kali ini, Lin Xuan benar-benar mendapatkannya. Apa sebenarnya yang dialami oleh bocah kecil itu di dalam? Mereka sangat penasaran. Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain juga mendengar ini. Penjaga surga ketujuh. Mereka juga terkejut. Ketika mereka mendengar tentang token abadi, mereka menjadi semakin gila. Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mendapatkan token abadi? Bodoh? Apa yang tidak mungkin? Senior Zhou Tianxi ada di sini. Menurut Anda, bagaimana dia keluar? Jangan menunggu lebih lama lagi. Tak seorang pun dari kalian dari Raja Surgawi dunia lain yang berhasil keluar hidup-hidup. Karena saya menggunakan token abadi untuk menjaga mereka semua di dalam. Tentu saja, bahkan tanpa token abadi, mereka tidak bisa keluar. Keempat puluh sembilan buah umur panjang semuanya ada padaku. Mereka bahkan bisa lupa untuk keluar dalam mimpi. Anda tidak perlu menunggu lagi. Berita ini bagaikan sambaran petir yang mengejutkan kelima dewa bumi dari Raja Surgawi dunia lain. Orang-orang mereka benar-benar telah musnah seluruhnya. Meskipun mereka tidak mempercayainya, pemandangan dihadapan mereka sungguh aneh. Selain musnah total, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lainnya. Sialan, tangkap bocah ini dan tanyakan padanya tentang situasinya. Sejujurnya, Yang Agung telah meminta mereka untuk bersiap kali ini. Akan tetapi, menurut mereka, mereka paling-paling tertinggal dalam jumlah. Kalau memang itu tidak berhasil, dia bisa membuat tanah abadi menjadi batu. Akan tetapi, itu tetap tidak dapat mengubah apapun. Masih banyak dewa tanah yang berpihak pada mereka. Akan tetapi, jika mereka punah seluruhnya, maka situasinya akan berbeda. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang akan terjadi pada dewa-dewi tanah ini? Kamu ingin bertarung? Wajah Linzan dan yang lainnya menjadi suram. Ki abadi meledak dari tubuh mereka. Bahkan ilusi formasi roh pun muncul di samping master siklus surgawi. Kekuatan formasi yang amat misterius menyebar. Dewa pedang berkata, jangan lakukan apapun. Ayo kembali dan beritahu tetua agung tentang situasi ini. Kita perlu bersiap untuk yang terburuk. Lima dewa bumi merobek kekosongan dan menghilang. Dewa perang juga melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, kita harus bersiap. Para penyerbu dari alam nirvana semuanya dibasmi. Selanjutnya, makhluk abadi di daratan mereka akan membatu. Itulah kesempatan kita untuk bergerak. Semua orang mengangguk. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan terjadi. Sang maha tertinggi dari alam nirvana juga sedikit tercengang saat mendengar berita itu. Bukannya dia tidak berencana. Faktanya, dia bahkan siap menggunakan dua makhluk yang membatu itu untuk merenggut mereka. Karena dia merasa kali ini, sesuatu mungkin terjadi di kota abadi. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa alam nirvana akan musnah sepenuhnya. Tak satupun dari mereka keluar. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Situasinya menyusahkan. Pihak mereka telah gagal, dan beberapa makhluk abadi daratan mungkin akan membatu. Memikirkan hal ini, dia segera mengaktifkan istana kuno. Kedua patung di dalamnya membuka mata mereka. Ketika mereka mengetahui hal itu, mereka juga terkejut. Mungkin saat yang paling berbahaya bagi alam nirvana telah tiba. Lima dewa tanah abadi adalah yang paling gugup. Sang dewa abadi berkata, aku tidak tahu siapa yang akan membatu. Sang rubah abadi berkata, apakah mereka semua akan membatu? Begitu kata-kata ini keluar, alam nirvana terkejut. Mustahil. Mereka berdoa dalam hati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka menjadi benar-benar gila. Itu karena pada hari ini, sebuah mata misterius telah muncul di langit. Tatapan mata itu sangat menakutkan. Sang dewa virtual menyadari bahwa ia sebenarnya telah mulai membatu. Bukan hanya dia, Master Rossi, Fox Immortal, Saber Immortal, dan Virtual Immortal semuanya mulai membatu. Itu semua sebenarnya. Alam nirvana sudah gila. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk menghancurkan seluruh situasi? Wajah Sang Agung tampak muram. Dia melancarkan gerakannya. Ledakan. Tangan yang bergemuruh itu mencengkeram ke depan. Itu bertabrakan dengan tatapan mata abadi. Ledakan. Ledakan. Itu sungguh menggemparkan. Alam semesta ketakutan. Apa yang terjadi? Alam nirvana menahan nafas. Sang dewa virtual bahkan lebih berharap. Bisakah Sang Agung menyelamatkan mereka? Bagaimanapun juga, Sang Maha Agung sangat menakutkan. Dia berada di atas mereka. Sebuah suara kuno datang dari langit. Ini adalah sebuah kesepakatan. Apakah Anda akan melanggarnya? Sang Maha Agung mendengus dingin. Ia berkata bahwa ia tidak akan menghentikan mata abadi, tetapi ia akan menggunakan caranya sendiri. Setelah berkata demikian, Sang Agung tidak lagi menyerang mata abadi. Sebaliknya, ia membentuk segel dan menggunakan teknik rahasia. Dia pertama kali melihat Sabar Immortal. Seketika, tubuh Dewa Pedang bergetar. Kulitnya telah berubah menjadi batu. Namun, pada saat ini, dia merasakan tatapan mata Sang Maha Agung. Berdengung. Jiwanya terguncang, dan dia menyadari bahwa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Hal ini karena alam Nirvana memiliki para ahli yang membatu, sehingga mereka lebih mengetahui tentangnya. Begitu membatu, bukan hanya tubuhnya saja yang akan terpenjara, melainkan jiwanya juga tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Itu adalah keadaan yang sangat aneh. Bisa dikatakan bahwa kematian lebih baik daripada kehidupan. Namun, dia tidak menyangka Sang Agung-Agung akan sanggup mencabut jiwanya. Namun, proses ini berjalan sangat lambat. Kekuatan Grand Supreme bersaing dengan kekuatan Immortal Ai. Pada akhirnya, jiwa Saber Immortal ditarik keluar. Wuss. Sang Dewa Pedang merasa seolah-olah dia telah kembali dari gerbang neraka. Sudah berapa puluh ribu tahun ia melupakan perasaan ini. Agung-Agung, selamatkan aku. Master Rossi berseru, yang lain juga berteriak. Pada saat yang sama, orang-orang di alam ilahi juga memperhatikan. Ketika mereka melihat tatapan yang menakutkan itu, Tuan Alkohol dan yang lainnya menjadi ketakutan. Kekuatan macam apa ini, terlalu mengerikan. Lin Suan berkata, Kekuatan Dewa Abadi. Aku pernah melihat tiga Dewa Tanah membatu dengan mata kepalaku sendiri. Orang-orang di alam ilahi terkejut ketika mereka mendengar hal itu. Di mata mereka, Dewa Tanah adalah eksistensi yang unggul. Namun sekarang, mereka membatu. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Apa sebenarnya mata abadi itu? Lin Suan berkata, Mata abadi sangat misterius. Kali ini, alam nirvana sudah tamat. Dewa Pejuang berkata, Jangan ceroboh. Fondasi alam nirvana sangat dalam, Terutama Sang Maha Agung. Dia tak terduga. Saya tidak berpikir dia akan duduk diam dan menunggu kematian. 6.328 Perkataan Dewa Perang membuat Lin Suan dan yang lainnya gugup lagi. Apakah yang Maha Agung benar-benar sekuat itu? Dewa Perang menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan lebih kuat dari yang kau kira. Dia tak terduga. Tak seorang pun tahu apa kekuatannya yang sebenarnya. Akan tetapi, Dia masih terluka dalam pertempuran terakhir dan belum pulih. Oleh karena itu, Inilah kesempatan kita. Kita harus melakukan serangan balik yang nekat. Tuhan Alkohol juga menganggup dan berkata, Sementara para Dewa Tanah mereka membatu, Mari kita rebut kembali kota-kota kuno lainnya. Terakhir, Sebelum menyerang Tanah Abadi, Alam Ilahi mulai bergerak. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka. Black Mountain tiba bersama orang-orang dari pengadilan surgawi. Kaisar Agung lainnya juga datang bersama bawahan mereka. Dalam sekejap, Alam Ilahi menjadi luar biasa kuat. Kecepatan mereka sangat cepat. Mereka harus bertindak cepat. Jika Raja Surgawi dunia lain memiliki kartu truf yang kuat, Itu akan merepotkan. Mereka harus mengejutkan mereka dan melakukan serangan kilat. Raja Surgawi dunia lain tentu tahu bahwa mereka adalah musuh bebuyutan Alam Ilahi. Sekarang setelah ada kesempatan, Alam Ilahi pasti tidak akan melepaskannya. Akan tetapi, Kelima Dewa Daratan itu sudah mulai membatu. Pada tubuh mereka muncul urat-urat batu. Sang Agung akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengaktifkan sekretarisnya. Teknik rahasia ini mungkin akan memperburuk lukanya lagi. Namun, dia harus bergerak. Dengan menggunakan teknik rahasia ini, Dia mencabut jiwa Saber Imortal. Tubuh Saber Imortal membatu, Tetapi jiwanya berhasil keluar. Hal ini memberikan harapan kepada empat makhluk abadi lainnya. Mereka berteriak dengan panik, Yang Agung, selamatkan aku. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Sang Agung-Agung menarik nafas dalam-dalam dan menyerang lagi. Kali ini, ia menyelimuti esensi imortal. Esensi imortal sangat bersemangat. Ledakan. Jiwa esensi imortal berangsur-angsur meninggalkan tubuhnya. Namun, pada saat ini, Kekuatan keabadian tiba-tiba menjadi lebih kuat dan menyerang, Menyebabkan tubuh esensi imortal cepat membatu. Dia berteriak, Tidak. Sang Maha Agung meraung marah. Pedang hukuman surgawi menebas, Memotong separuh jiwa yang tersisa. Esensi imortal merasakan sakit yang amat sangat hingga ia ingin mati. Dia hampir mengira bahwa dia pasti sudah mati. Separuh jiwanya melayang di udara. Sang Agung-Agung menembakkan aliran energi abadi yang menyebabkan pihak lain terlempar keluar. Pada saat yang sama, wajahnya berubah dingin saat dia melihat kekejauhan. Kekuatan di kota abadi tiba-tiba meletus. Sial, apakah mereka menargetkannya? Tubuh dewa abadi virtual itu benar-benar membatu, berubah menjadi golem batu. Hanya separuh jiwanya yang lolos. Separuh lainnya masih berada di dalam tubuhnya. Selain dia, tiga dewa bumi lainnya juga membatu. Mereka benar-benar putus asa. Sang Agung mendengus, Jangan khawatir, itu hanya membatu, bukan kematian. Jika kau mampu menembus tubuh batu dan berjalan di jalanmu sendiri, maka kekuatanmu akan mencapai alam itu. Setelah Guru Rosi dan dua orang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi jelek. Mencapai tingkat itu adalah sesuatu yang hanya dapat mereka impikan. Namun, mereka tahu betul betapa sulitnya hal itu. Sejujurnya, peluang keberhasilan mereka bahkan tidak mencapai satu persen. Aku akan mengirimu pergi terlebih dahulu, kita telah menghancurkan banyak kota kuno, jadi kita tidak akan bisa kehilangannya. Pergilah dan rebut kota kuno itu. Meskipun sekarang kalian tidak bisa bergerak, kalian tetaplah dewa bumi. Dengan kalian menjaga kota kuno, kalian seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Sang Agung melambaikan tangannya, dan kekuatan pedang hukuman surgawi menari-nari, membawa orang-orang ini pergi dengan cepat. Master Rosi dan dua ahli lain yang membatu dikirim ke Neterward untuk menekan tiga kota kuno. Adapun arwah Sabre Immortal dan Virtual Immortal terbang ke surga. Di sana, mereka juga telah menghancurkan beberapa kota kuno. Sekarang, mereka harus menjaganya dan menahan alam ilahi. Adapun Sang Maha Agung, dia sedang mengumpulkan kekuatannya lagi. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dua golem batu yang bisa bergerak berjalan keluar. Kedua orang ini adalah orang-orang yang pernah berada di istana kuno. Yang di sebelah kiri disebut Suanyin, dan yang di sebelah kanan disebut Suanming. Aku serahkan sisanya pada kalian berdua. Kalian harus mengendalikan alam ilahi dan memberiku waktu. Saya ingin merasakan di mana sekelompok orang yang diteleportasi ke sungai waktu saat itu berada sekarang. Saya ingin membawa mereka kembali. Dewa Abadi Virtual berkata, Yang Maha Tinggi, haruskah kita berjaga-jaga terhadap dinasti Abadi Yuhua. Aku takut mereka akan tiba-tiba membunuh kita. Mungkin tidak, salah satu dari mereka belum pulih sepenuhnya. Namun, saya akan mengintimidasi Istana Agung. Kalau begitu, pergilah dan bentuklah aliansi dengan mereka. Jika kita memenangkan pertempuran ini, aku akan mengizinkan mereka datang ke Tanah Keabadian untuk merasakan kekuatan keabadian. Iya. Suanyin dan Suanming bergerak cepat. Seluruh alam nirvana menghadapi musuh besar. Mereka tahu bahwa saat yang paling kritis telah tiba. Suasana di alam semesta akhir-akhir ini sangat serius. Seolah-olah ada lapisan awan gelap yang menyelimuti sekelilingnya. Semua orang merasakan penindasan. Di negeri langit suasananya pun menjadi hikmat. Black Mountain menatap langit dan bergumam, awan gelap menekan kota. Sulit membayangkan bahwa alam nirvana masih memiliki keberanian seperti itu. Memang benar, menurut mereka, alam nirvana akan tamat jika kelima dewa tanah membatu. Alam nirvana seharusnya bersembunyi atau bertahan secara pasif. Namun, mereka menemukan bahwa alam nirvana tidak melakukannya. Bahkan di tanah surga, ada aura alam nirvana. Jelas bahwa alam nirvana sedang bersiap untuk menyerang. Mereka harus mengakui bahwa alam nirvana benar-benar menakutkan dan gila. Lin Suan mendengus dingin. Energi pedang di tubuhnya membubung ke langit. Bayangan naga merobek sembilan langit. Awan gelap di langit terbelah dua. Aura yang menindas terkoyak berkeping-keping. Lin Suan berdiri di langit. Sepuluh ribu pedangnya menyapu ke segala arah. Dia berkata dengan keras, alam nirvana bukan lagi ancaman. Kali ini, kita akan menang. Suara Lin Suan bergema di seluruh negeri. Semua orang di tanah para dewa menjadi bersemangat. Mereka menatap ke langit. Meskipun Lin Suan hanya seorang kaisar agung di tahap awal alam kaisar agung, di mata mereka, dia adalah seorang legenda. Dia tidak hanya menemukan 49 buah panjang umur, tetapi dia juga menemukan token abadi yang legendaris. Merupakan suatu keajaiban bahwa dia dapat membawa semua orang yang memasuki kota abadi dan kembali hidup-hidup. Karena itu, kali ini mereka pasti menang. Di langit, dewa pejuang juga muncul. Dia masih duduk bersilah, ada pola batu di tubuhnya. Namun, sekarang dia bisa menggerakkan tangannya. Saat ini, dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia melambaikan tangan kanannya ke depan. Pada saat yang sama, terdengar suara keras. Menyerang. Pada saat berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kota sangking. Aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Mata semua orang dipenuhi dengan tekat. Mereka semua adalah penguasa tanah para dewa. Kali ini, mereka akan melancarkan pertempuran yang tiada taraf. Linzan berdiri di langit bagaikan dewa perang yang tak tertandingi. Tatapan matanya sangat dingin. Dia berkata, Saya merasakan Aura Saber Abadi. Terakhir kali, sebagai dewa pejuang, dia dibunuh oleh dewa pedang. Sekarang, dia ingin membalas dendam. Suara berderak keluar dari tubuh Linzan. Tatapan tajamnya menembus sembilan langit dan sepuluh daratan. Pada saat yang sama, dia berkata, Suan R., bawa orang-orang ke tanah Jiwyu dan ambil alih kota kuno Jiwyu. 6.329 Orang-orang di alam dewa telah terpecah. Mereka telah merasakan kehadiran orang-orang kuat di tanah biru. Mereka adalah orang-orang kuat dari alam Nirvana. Mereka ingin menyelesaikan masalahnya di sini. Pada saat yang sama, mereka ingin menaklukkan sembilan ketenangan. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia memimpin orang-orangnya. Kakak Suan, aku akan tinggal bersamamu. Murong King Cheng juga mengikuti. Namun, Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, King Cheng, kamu punya hal lain yang harus dilakukan. Bawalah anggota klan Phoenix bersamamu. Kau punya misi lain. Baiklah, aku mengerti. Hati-hati, Kakak Suan. Murong King Cheng berhenti dan berbalik untuk berjalan ke kejauhan. Ada banyak sekali ahli klan Phoenix di sana. Klan Phoenix awalnya adalah klan Kaisar Agung. Namun, putri mereka telah jatuh dan tidak ada seorang pun yang menjadi Kaisar Agung. Barulah ketika Murong King Cheng menjadi Kaisar Besar, mereka kembali meraih kejayaannya. Sekarang klan Phoenix telah bergabung dengan Persatuan Ilahi, mereka tentu saja harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mereka bukan satu-satunya, bahkan keluarga Ye harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Selain mereka, ada juga keluarga Gu dan banyak keluarga kuno lainnya. Nasib mereka sudah terhubung dengan alam dewa. Lin Suan telah menuju ke sembilan ketenangan. Sueki, Ye Udao, dan yang lainnya juga sedang menuju ke sana. Namun, tujuan mereka berbeda dari Lin Suan. Ye Udao memimpin keluarga Ye dan bertanggung jawab untuk mencegat dan membersihkan beberapa musuh eksternal. Adapun Sueki, dia memimpin orang-orang dari Persatuan Ilahi dan bekerja sama dengan Yan Ruyu. Tidak banyak orang di pihak Lin Suan, hanya ada tujuh orang. Namun, ketujuhnya adalah Kaisar Agung. Beberapa dari mereka bahkan adalah Kaisar Agung yang luar biasa. Kekuatan tim mereka tak terbayangkan kuatnya. Ada juga beberapa orang yang bertugas menjaga kota Azuri atas. Orang-orang ini melihat kekejauhan. Mereka berdoa dalam hati agar mereka memenangkan pertempuran ini. Mereka harus kembali hidup-hidup. Sementara alam dewa sedang bergerak, orang-orang di alam Nirvana pun tidak tinggal diam. Meskipun para dewa bumi membatu, mereka telah tiba di berbagai kota kuno. Mereka telah menyatu dengan kota-kota kuno untuk menjaganya. Tidak hanya itu, Suan Ming dan Suan Yin juga telah pergi. Tetua Agung mengejutkan dinasti surgawi Yuhua sementara Suan Ming menuju ke Aula Tertinggi. Ia ingin membentuk aliansi sekali lagi. Dia berjanji bahwa jika penduduk Aula Tertinggi menang, mereka akan dapat menuju tanah abadi. Mata mereka memerah. Tanah keabadian, salah satu dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Legenda mengatakan bahwa tanah keabadian memiliki sepuluh persen unsur mistis. Namun, tempat ini telah sepenuhnya ditempati oleh Paramita. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Namun, dia tidak menyangka Sang Maha Agung akan memberikan syarat seperti itu kali ini. Tak perlu dikatakan, situasi Higan sangatlah berbahaya. Baiklah, mari bekerja sama. Istana Agung mengangguk. Sang Malaikat Malt pun berangkat bersama anak buahnya. Ledakan. Pertempuran hebat terjadi dalam sekejap. Pertempuran di High Heavens adalah yang pertama dimulai. Api ilahi yang mengerikan menyapu dan menyelimuti dunia, seakan-akan hendak menghancurkan surga. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang menembus sembilan langit. Cahaya itu tak terhentikan, bahkan membelah matahari dan bulan. Jelaslah bahwa pertempuran antara Linsan dan Saber Imortal telah dimulai. Dalam sekejap mata, mereka telah menerobos kekacauan alam semesta. Selanjutnya, semakin banyak orang bergabung dalam pertempuran. Seluruh alam semesta bergoyang karena angin dan hujan. Mereka bisa merasakan badai yang mengerikan datang dari alam semesta. Aura itu membuat mereka gemetar ketakutan. Untungnya, mereka semua bertarung di sembilan langit dan sepuluh bumi. Kalau tidak, jika mereka datang ke dunia mereka, satu serangan dari kekuatan-kekuatan itu mungkin akan mampu mengubah dunia mereka menjadi abu. Penduduk sembilan surga amat ketakutan. Mereka yang lemah telah lama bersembunyi. Faktanya, mereka bahkan meninggalkan dunia bawah kesembilan untuk menghindari pertempuran ini. Mereka yang kuat menunggu dalam penyergapan. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Pada akhirnya, satu pihak akan kalah. Namun, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Pada saat itu, itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk menuai manfaat. Mereka ingin memancing di perairan yang bermasalah. Baik alam dewa maupun paramita, selama ada kesempatan, mereka akan menyerang tanpa ampun. Orang-orang ini hanya punya satu tujuan, yaitu meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, sembilan surga dapat dikatakan sangat berbahaya. Pada hari ini, Lin Suan dan enam kaisar agung tiba di sembilan surga. Mereka segera berangkat dengan hanya satu tujuan, kota sembilan surga. Kota sembilan surga adalah kota kuno yang sangat penting. Kota ini memiliki kekuatan misterius sembilan surga dan uratna di kuno. Kala itu, paramitalah yang bersusah payah berusaha menduduki kota ini. Sekarang, Lin Suan ingin merebut kembali kota kuno ini. Dewa bumi yang menjaga kota sembilan surga adalah Master Rossi. Meskipun dia telah membatu, dia tetaplah dewa bumi. Terlebih lagi, dia adalah dewa bumi yang dikenal karena pertahanannya. Oleh karena itu, dia menyatu dengan urat-urat bumi dan membentuk formasi pertahanan yang paling kuat. Di tengah kota sembilan surga, ada sebuah altar kuno. Adapun guru Rossi, dia berdiri di altar. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, dia berkata dengan dingin dalam hatinya, tidak peduli siapa orangnya. Mereka tidak dapat mematahkan pertahanan mutlaku. Kota kuno ini adalah formasi susunan yang paling kuat di dunia. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, aura pedang menyambar seperti pelangi dan menghantam kota kuno itu. Tiba-tiba, cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Kota kuno berguncang, langit runtuh, dan bumi retak. Orang-orang di dalamnya terguncang hingga kidan darah mereka bergejolak. Apa yang telah terjadi? Ada banyak ahli di kota kuno itu. Setelah bertahun-tahun berkembang, kekuatan dan fondasi Paramita sangat mengerikan. Kali ini, lima dewa bumi membatu, dan bahkan 49 ahli tak tertandingi tewas di kota abadi. Tetapi meskipun begitu, Paramita masih memiliki banyak ahli. Lebih jauh lagi, Paramita telah meringkas hukuman surgawi yang menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, ia juga menekan sekelompok ahli tingkat kaisar. Sebagai pelayan tempur, ekspresi mereka berubah. Ekspresi orang-orang ini berubah drastis saat ini. Seseorang menyerang kota kuno Jiwuyu. Master Rossi mendengus dingin, mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Aku ingin melihat siapa orangnya. Dia mengaktifkan formasi. Di depannya, sebuah cermin kuno terbentuk, memantulkan cahaya luar. Ketika dia melihat situasi di luar, dia mengerutkan kening, ini anak kecil. Ketika dia melihat Lin Suan, dia langsung menggertakan giginya. Gara-gara anak inilah dia jadi takut. Kalau tidak, bagaimana dia bisa seperti ini? Dia harus membunuhnya. Di sampingnya ada seorang pria yang dikelilingi oleh badai yang mengerikan. Dia adalah seorang kaisar agung yang luar biasa. Pada saat ini, dia juga melihat pemandangan di cermin dan mendengus dingin, ini Lin Woody, kan? Dia sungguh sombong. Dia hanya membawa enam orang dan dia ingin menghancurkan kota sembilan surga kita. Dia sedang bermimpi. Master Rossi juga melihatnya, dia menyadari bahwa ada total tujuh orang, termasuk Lin Suan. Ketujuh orang ini semuanya adalah ahli tingkat kaisar. Namun, itu tidak akan berhasil. Dia berkata, kita seharusnya membentuk aliansi dengan istana agung, kan? Biarkan mereka mengirim para ahli ke sana. Kali ini, aku tidak hanya harus bertahan, tapi juga harus membunuh anak itu. Di kota sembilan surga, seorang ahli berjalan keluar. Aura di tubuhnya juga sangat kuat. Ini juga merupakan seorang ahli tingkat kaisar. Di sampingnya, ketika kaisar agung darah besi melihat ini, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Katanya, serahkan saja orang ini padaku. Sebuah bendera perunggu muncul di tangannya. Dengan lambayan tangannya, bendera itu menyelimuti langit dan bumi. Orang di depan memegang tombak panjang, tombak berwarna darah. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. 6.330 Pria dengan tombak berwarna darah itu disebut kaisar tombak darah. Ia awalnya adalah seorang ahli dari Neterward. Dia dipaksa untuk bergabung dengan alam nirvana dalam hukuman ilahi kiamat. Pada saat ini, dia siap untuk bertarung. Di belakangnya, beberapa sosok lagi berjalan keluar dari kota kuno. Salah satu dari mereka berkepala serigala dan bertubuh manusia. Cakarnya sangat tajam, memancarkan cahaya seperti berlian. Inilah kaisar serigala hitam. Dia adalah seorang kaisar yang sangat hebat, dan dia berada di tahap tengah alam kaisar transcendent. Dia sangat dekat dengan tahap akhir. Saat dia muncul, dunia langsung menjadi gelap. Bayangan bulan yang mengerikan menyelimuti. Itu seperti batu kilangan yang dapat menghancurkan dunia. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Di sisi linsuan, sosok kaisar bulu merah berkedip dan berubah menjadi ikan mas merah. Visi langit dan bumi menerobos sembilan langit dan menghalangi bayangan bulan. Dia berjalan keluar dan berkata, serahkan orang ini padaku. Kalau begitu, berhati-hatilah, kata linsuan. Kaisar ikan merah berkata, Lin Gongzi, jangan khawatir. Kekuatanku telah meningkat pesat. Dan setelah kembali, aku belum menguji kekuatanku. Kali ini, mari kita mulai dengan orang ini. Adapun yang lainnya, mereka juga menemukan lawannya satu demi satu. Linsuan menarik nafas dalam-dalam. Pandangannya beralih ke orang-orang ini. Dia berkata dengan suara berat, aku akan memberimu kesempatan. Menyerahlah dan aku akan mengampuni nyawamu. Sosok-sosok di sisi berlawanan mempunyai ekspresi acuh-ta'acuh. Dan di kedalaman kota kuno, suara guru Rosie datang. Suaranya sangat rendah. Dan itu sangat samar. Jelas, dia tidak terbiasa dengan tubuhnya yang membatu. Jadi dia tidak bisa mengendalikan suaranya. Meskipun demikian, orang masih dapat mendengar bahwa dia marah. Bocah sialan, suatu hari nanti aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Linsuan tertawa terbahak-bahak, mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bukankah itu keadaan Anda saat ini? Bagaimana rasanya menjadi membatu? Hahaha. Mendengar hal ini, Master Rosie menjadi marah. Dia berkata, Serang. Tiba-tiba, ratusan sosok muncul di kota kuno itu. Ada cahaya mengerikan yang berkedip-kedip di tangan mereka. Hukum langit dan bumi serta kekuatan formasi terkondensasi. Mereka membentuk ikan todak yang tak terhitung jumlahnya dan terbang di atasnya. Ada niat membunuh yang kuat pada mereka, begitu pula racun mayat yang mengerikan. Sekali tersentuh, bahkan ahli yang tak tertandingi pun akan teracuni dan kesulitan bergerak. Dalam pertempuran berikutnya, mereka akan mudah terbunuh. Linsuan mendengus dingin dan melontarkan pukulan. Mereka berubah menjadi sembilan matahari antara langit dan bumi, yang terus-menerus menghancurkan. Pada saat yang sama, Kaisar Ikan Merah dan Kaisar Agung lainnya juga bergerak. Pertempuran besar terjadi dalam sekejap, mengguncang langit dan bumi. Banyak gunung dan hutan di Sereniti ke-9 langsung hancur. Beberapa prajurit yang bersembunyi di bawah tanah juga terkoyak menjadi kabut berdarah. Lari, beberapa dari mereka terluka parah dan melarikan diri. Dari apa yang terlihat, mereka harus menunggu hingga pertempuran berakhir jika ingin meraup keuntungan. Jika tidak, mereka akan terkena sisa kekuatan energi ini. Kemungkinan besar dia akan terluka parah dan bahkan mungkin meninggal. Di sisi lain, pertempuran di tanah surgawi bahkan lebih mengerikan. Pertempuran antara dua dewa bumi pasti akan mengguncang sembilan surga. Saber imortal tidak memiliki tubuh fisik. Ia hanyalah ilusi jiwanya. Teknik pedangnya masih setajam sebelumnya. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara para dewa bumi, karena dia telah mengembangkan seni keabadian yang tiada taraf. Dengan tebasan pedangnya, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Dia berkata, kamu pastilah kaisar pertempuran saat itu. Huff! Apakah Anda masih ingat bagaimana Anda meninggal saat itu? Aku membunuhmu dengan satu tebasan pedangku melintasi kehampaan tak berujung. Apakah kamu pikir kamu cocok denganku? Kamu tidak sama sekali. Di kehidupan ini? Tidak. Di kehidupan selanjutnya, selamanya, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Jiwa sang abadi pedang mengeluarkan suara keras dan jelas. Ia mencoba mengganggu pihak lain. Dia bahkan memiliki teknik ilusi yang sangat kuat dalam jiwanya. Ini adalah pertempuran psikologis. Bagaimanapun, dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Dia ingin memengaruhi kepercayaan diri pihak lain. Lin Zhan mendengus dingin. Tidak ada gunanya. Kata-katamu tidak berguna bagiku. Niat bertempurku tak tertandingi. Setelah berbicara, suara garis keturunan yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang yang tak tertandingi. Dia tak terhentikan. Yang seharusnya takut adalah dirimu sendiri. Kamu hanyalah jiwa. Kamu sama sekali belum berada dalam kondisi terbaikmu. Dan aku sudah menjadi dewa bumi. Jarak antara kita kini jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Jadi, saya tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Dan kamu pasti akan kalah. Lin Zhan mendengus dingin. Hal bodoh. Sang dewa pedang meraung marah. Kau, saat itu, semut kecil itu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dariku. Bahkan hingga hari ini, aku hanyalah jiwa. Aku bukanlah seseorang yang dapat kau tahan. Setelah berbicara, mereka berdua beradu lagi. Bentrokan itu menggemparkan. Semua orang mundur dari medan perang tempat mereka berdua berada. Tidak ada yang berani mendekati mereka. Pertempuran terjadi di mana-mana di alam semesta. Semuanya adalah bentrokan antara alam ilahi dan alam paramita. Di Jiu Yu, di depan kota kuno Jiu Yu, pertempuran besar juga telah dimulai. Sembilan matahari milik Lin Xuan menghancurkan hujan anak panah. Dia berkata dengan dingin. Hanya dengan ini. Di kota kuno di depannya, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Beberapa dari orang-orang ini bahkan bukan Kaisar Agung. Mereka hanyalah orang bijak. Namun, mereka juga ikut serta dalam pertempuran. Mereka semua menyerang Lin Xuan. Lin Xuan mengerutkan kening. Alam paramita benar-benar kejam. Mereka yang bukan Kaisar Agung bagaikan semut di depannya. Itu dapat dengan mudah membunuh mereka. Namun, alam paramita masih mengirimkan orang-orang seperti itu. Untuk apa itu? Ingin menguras kekuatannya? Sungguh lelucon. Bunuh orang-orang ini dari alam ilahi. Orang-orang itu bergegas datang. Lin Xuan melancarkan gerakannya. Pedang membelah langit. Kekosongan di depannya hancur berkeping-keping. Pedang ini bagaikan ribuan gunung yang turun. Pedang itu sangat ganas dan merobek jalan berdarah. Banyak sekali seniman bela diri alam paramita yang jatuh dan berubah menjadi lautan darah. Namun, jiwa dan lautan darah mereka diserap dan dipadatkan oleh formasi tersebut, membentuk formasi pembunuhan yang bahkan lebih mengerikan. Ia membentuk pedang jiwa dan palu pembantaian. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit. Langit dan bumi diwarnai merah. Setelah orang-orang di Jiuyu melihatnya, mereka sangat terdiam. Itu terlalu gila dan terlalu menakutkan. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan menyerah pertama kali. Pertarungan antara Kaisar Besar Darah Besi dan Raja Tombak Salju sangatlah tragis. Tubuh Kaisar Besar Darah Besi tertembus. Akan tetapi, kondisi Raja Tombak Darah juga tidak baik. Separuh tubuhnya terkoyak dan hancur berkeping-keping. Di pihak Lin Xuan, situasinya bahkan lebih mengerikan. Banyak seniman bela diri, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, menyerbu ke arahnya. Aura pedang Lin Xuan menyapu. Miriat Swords Return to Origin keluar dari tubuhnya. Bayangan pedang muncul. Pada saat yang sama, tinjunya menyerang sekelilingnya. Siapapun yang mendekatinya akan berubah menjadi abu. Namun, pada saat ini, seorang Kaisar Agung Super sedang menyerbu ke arahnya. Lin Xuan berbalik dan melayangkan telapak tangan. Telapak tangan Surya Agung yang abadi. Telapak tangan ini berkilau dan menutupi bagian belakang. Itu adalah pertempuran yang mengejutkan. Kekuatan langit dan bumi berguncang. Aura penghancur muncul. Sosok itu mundur dengan cepat, menghancurkan kekosongan itu. Tubuhnya gemetar. Ini adalah seorang lelaki tua. Dia adalah seorang Kaisar Agung yang hebat. Namun, pada saat ini, telapak tangannya hancur. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa menerima tepuk tangan dari pihak lainnya. Pria muda ini terlalu menakutkan.